Intro Ada satu pesan dari beliau ya Apa itu? Kalau mau membuat bonsai Kalau bisa utamakan budidaya Oke Untuk menjaga kelestarian alam Siap-siap Pak Yan Itu ya pesannya Semeton Nah ini dia Semeton Program bonsai wacang milik dari Pak Yan Dan video yang kedua Semeton Kita lihat lagi program-programan dari Pak Yan Yaitu dari Sancang Ori Oke Ikuti terus videonya Semeton Oke Semeton Yang di sana ada satu Sancang Ori itu Pak Yan Programan beliau juga ada Di sini ada Loa Dan di sana lagi satu ada Sancang Kita mulai yang dari sana dulu ya Semeton Kita lihat Nah ini dia Semeton Nah ini dia Semeton Sancang Ori Programan dari Pak Yan Nah dia akan pecah Batang Semeton Sudah sangat melingkar juga akarnya Dan di bagian atas Beliau melakukan program batang melintir Semeton Nanti Mungkin Beliau akan cangkok ya Programnya sangat bagus Semeton Sancang Ori Kita lihat lagi Wuh Karakarnya Semeton Sangat bagus sekali Nah di sini juga ada ilang-ilang Semeton Nah dari ilang-ilang Oh ada yang datang Semeton Kupu putih Bagus sekali bonggolnya Semeton Cukup besar Sekup Kepalan tangan saya Bagus sekali Kita lihat Program loanya sekarang ya Dari Pak Yan Oke Semeton Ini ada Loa lagi Ini program pecahan Pegangan juga Piannya Eh pecah Iya iya Ini pecahan Dari setek Setek Oh dari setek batang Semeton Dan ada kroknya juga Bagus sekali Lengan-lenganya sudah terisi Semeton Lengan pertama Masih dalam pembesaran Lengan kedua sudah masuk Ketiga Belakang juga ada Untuk alur mahakota juga sudah cukup Nah Ini Hasil setek batang Sudah dipecah Sudah dipecah Akarnya juga Akar Sudah melingkar Sudah Bagus sekali Semeton Melingkar Kita lihat Wah Bagus ya Semeton ya Akarnya bagus sekali Sudah melingkar Ya biarin aja Pian jangan dibongkar Kasian pohonnya Nanti Stress Kada-kada saya rekam Nanti Oke Ini Sebelah Di sebelah Ada lagi Semeton Program Sancang Ori Kita lihat lagi Nah ini dia Semeton Ini rencana Mame 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 twin Oh Mame dengan Gaya twin Semeton Akar juga cukup Bagus Ada beberapa Ada beberapa yang masih kosong Ini Seperti ini Menunggu pembesaran juga Semeton Aduh Kalau Program Payan ini Saya buatkan video Nggak habis-habis Semeton Karena banyak sekali Program Video Menurut saya Bagus-bagus Sekali Cukup Bagus juga Untuk buat referensi Teman-teman Memula Semeton Agar Mau Memulai Untuk program Pohan Bonsai Tidak Instan Sebenarnya Biar Mendapatkan Hasil yang Maksimal Dia juga Melakukan Budidaya Ya Semeton Pak Payan Juga Melakukan Budidaya Dari Semai Biji Cangkok Setek Batang Juga Ada Yuk Kita Lanjut Lagi Menyimak Program Program Dari Pak Payan Nah Ini Ada Baru 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 Selesai Diokulasi Dan Ini Wahong Bunggol Wahong Bunung Yang Diokulasi Dengan Sancang Rulang Bali Dibilang Bulun Bawon Kalau orang Bali Sering menyebut Wahong gunung adalah Dengan sebutan Bulun Bawon Daunnya bisa Dibuat sayur Enak sekali Dicampur dengan Buber Ini baru Selesai Okulasi Ben Ben Ada Sebulan Sebulan Hasil Okulasi Ada Tiga Titik Sumpah Tidak Titik Okulasi Lalu Ini Nanti Dibersihkan Wahongnya Bersihkan Kita Tamakan Munculkan Ini Sancang Nampung Nanti Wahongnya Akan Dibersihkan Agar pertumbuhan Okulasi Sancang Bisa Baik Dan pertumbuhannya Bagus Ok dimana Ada lagi Pak Yan Kita Cek Cek Gerebok Ini Program Oke Semuat Nah itu Tadi Adalah Hasil Review Saya Dari Program Pak Yan Saya Dari Program Bahan Bon Saya Beliau Ada Yang Dari Biji Ada Dari Setek Batang Dilakukan Program Pecah Batang Untuk Membuat Akar Yang Melingkar Ada Juga Dari Program Wacang Dan Sancang Ori Dan Seperti yang Saya Bila Tadi Yang Saya Paling Menarik Dari Wacang Saya Sangat Jarang Melihat Okulasi Wacang Yang Sampai Sebegitu Bagusnya Sudah Terlihat Tidak Diokulasi Sudah Dilihat Menyatu Sekali Dan Ini Program Saya Lakukan Review Ini Memang Referensi Untuk Teman Teman Yang Terutama Pemula Seperti Saya Sangat Terkesima Sekali Melihat Program Beliau Membuat Membuat Semangat Dalam Program Bonsai Di rumah Sehingga Punya Beberapa Program Wacang Dan Masih Proses Tidak Masih Jauh Dari Program Beliau Wacang Sangat Bagus Sekali Video Saya Jadikan Dua Part Karena Saya Lihat Banyak Potensi Ilmu Yang Bisa Ditangkap Dari Program Program Beliau Untuk Kita Sebagai Pemula Tentunya Jadi Saya Jadikan Dua Part Yang Pertama Bisa Sudah Teman Teman Saksikan Dan Kedua Ini Langsung Saya Lakukan Closing Oke Mungkin Cukup Sekian Dulu Video Review Program Bonsai Dari Pak Yang Saya Lakukan Kali Ini Semoga Dapat Bermanfaat Dan Juga Meninspirasi Juga Dapat Ditangkap Sedikit Ilmunya Ya Semeton Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Kali Ini Salam Satu Hobi Salam Bonsai Dari Bonsai Larbali Mantap Tetap Selah Selah Lengkungan Dan Selalu Jaga Kesehatan Semeton Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Salam Dari Kru Kali Ini Ada Pak Yan Ya Mantap Itu Dari Panik Kopong Ada Satu Pesan Dari Beliau Ya Apa Itu Kalau Mau Membuat Bonsai Kalau Bisa Utamakan Budidaya Oke Untuk Menjaga Kelastarian Alam Siap Siap Itu Ya Pesannya Semeton Kalau Mau Membonsai Utamakan Budidaya Semeton Dari Semai Biji Cangkok Stek Batang Juga Bisa Agar Kelastarian Bahan Bonsai Di Alam Tetap Terjaga Oke